Hai Sidultuber Seikerei adalah istilah yang tak mudah bagi kebanyakan orang Indonesia untuk melakukannya pada masa pendudukan Jepang. Orang-orang harus membungkukkan badan sedalam-dalamnya ke arah Tokyo untuk menghormati Tenuheika, yang dianggap sebagai Dewi Amaratrasu atau Dewi Matahari. Siapakah Tenuheika? Tenuheika adalah sebutan untuk Kaisar Jepang. Tenuheika berarti yang mulia Kaisar. Di masa perang, serdadu-serdadu Jepang yang merasa menang atau yang ingin membakar semangat biasa berteriak, Tenuheika Banzai, atau yang berarti, Hiduplah Kaisar. Posisi Tenu sendiri saat Perang Pasifik terjadi dipegang oleh Hirohito. Ia bertakhta sejak 25 Desember 1926 hingga 7 Januari 1989. Kaisar Hirohito merupakan penguasa monarki terlama dalam sejarah kekaisaran negeri matahari terbit itu. Nah, kali ini kita akan membahas fakta menarik dari Kaisar Hirohito yang wajib kalian ketahui. Penasaran? Mari tonton terus video ini sampai habis. Biografi Kaisar Hirohito Kaisar Hirohito dilahirkan di Puri Aoyama, Tokyo, pada tanggal 29 April 1901. Hirohito anak pertama dari Kaisar Yoshihito dan Ratu Sadako. Berdasarkan kebiasaan kuno, Hirohito yang masih bayi, dia asuk keluarga terpandang. Hirohito muda suka berenang dan berlayar di sekitar teluk Tokyo. Hirohito muda merasa kehidupan di istananya Kaku setelah ia berkunjung ke Inggris. Saat itu, selama 6 bulan, dia keliling Eropa pada 1921, ketika usianya menginjak 20 tahun. Hirohito menikah dengan Putri Nagaku pada tanggal 26 Januari 1924 dan dikaruniai 7 orang anak yang bernama Putri Teru Shigeko, Putri Hisa Shichiko, Putri Takakazuko, Putri Yori Atsuko, Pangeran Akihito, Pangeran Hitachi Masahito, dan Putri Suga Takako. Lolos dari Lubang Maut Kaisar Hirohito lebih banyak menghabiskan waktu di Tokyo, terutama di istana. Setelah Pearl Harbor diserang, Hirohito menjadi tawanan di istananya. Ia pernah berada di bunker anti-bom di istana Kaisar Jepang pada 1945 karena nyawanya terancam. Hirohito juga pernah mengalami perjobaan pembunuhan. Pada 27 Desember 1923, Namba Daisuke mencoba menembakkan pistolnya ke arah Kaisar, tapi usaha itu gagal. Di tahun yang sama, seorang dari Korea bernama Park Yeol dan pasangan Jepangnya, Fumiko Kaneko, ditangkap terkait rencana pembunuhan terhadap Hirohito. Kisah pasangan itu tergambar dalam film Anarchist from Colony 2017. Para tentara berkuasa dan mengekspansi Asia sejak 1930-an. Hirohito yang menjadi Kaisar sejak 25 Desember 1926 itu, tak bisa bebas dari ambisi-ambisi perwira Angkatan Darat. Sejarah mencatat, bagaimana Hirohito harus menanggung malu dari kehancuran negaranya pada Agustus 1945. Setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibem atom, negaranya harus menyerah kalah. Kebangkitan Jepang Jepang boleh bangkrut, tapi semangat hidup warganya tak pernah surut. Di tengah usianya yang kian menua, Hirohito juga tetap menjalankan tugasnya selaku pemersatu dan penguat moral bangsa. Ideologi ultranasionalisme dibuang dan demokrasi disambut. Etos kerja dan kedisiplinan yang menakjubkan membuat Jepang mudah bangkit. Para alim menyebutnya sebagai keajaiban karena pertumbuhan ekonomi Jepang melesat dalam durasi dan skala yang melambaui ekspektasi orang-orang. Memasuki tahun 1980-an, Jepang telah memantapkan diri sebagai salah satu eksportir tersukses. Produk kebudayaan modern mereka laris manis di pasar dunia. Pasar saham Jepang berkali-kali meraih rekor tertinggi. Hirohito hidup untuk membersamai Jepang melalui periode yang amat dinamis. Mulai saat mereka memetik keberhasilan restorasi Meiji, lalu hancur di gempur sekutu. Hingga akhirnya bangkit menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Kematian Kaisar Hirohito Kaisar Hirohito meninggal pada tanggal 7 Januari 1989. Berbulan-bulan lamanya, Kaisar Hirohito menderita sakit pankreas. Saat diperiksa pada akhir September 1987, ia diketahui mengidap kanker usus 12 jari. Hirohito sempat membaik berkat operasi. Namun beberapa bulan kemudian, ia tiba-tiba kolaps. Tims dokter menyatakan sang Kaisar ternyata masih mengalami pendarahan internal. Sejak saat itu, kondisinya tak pernah membaik. Akhirnya pada 7 Januari 1989, ia dinyatakan meninggal dunia pada pukul 7.55 pagi. Shiochi Fujimori, selaku pelayan utama istana, mengumumkan berita duka ke khalayak beserta penyebabnya. Sepanjang enam dekade masa kepemimpinannya, untuk pertama kalinya, warga Jepang mengetahui bahwa raja mereka mengidap kanker yang mematikan. Di penghujung riwayatnya, Hirohito tercatat sebagai Kaisar Jepang yang paling lama hidup dan paling lama memerintah sebuah monarki. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.